Tapi dari mantan pimpinan KPK sendiri melihat sebenarnya mementikan sebuah tahap penyelidikan yang tidak bisa naik ke penyelidikan ini sebuah hal yang normal saja atau bagaimana? Karena ada catatan dari ICW tadi lebih pada ketika justru ini dibuka ke publik itu masalahnya. Silahkan Pak Saul. Ya pertama kalau bicara undang-undang baru ya, saya belum terima loh ya undang-undang baru. Sampai hari ini saya gak bisa terima pokoknya gitu ya. Ya kan masih judicial review kan? Ya kan masih judicial review. Jadi kan belum terima gitu. Jadi belum terima ya? Iya. Tapi kan kalau bahasa Pancasila gak boleh begitu. Sekarang bicaranya rumah vineka cerita. Jadi maksud saya, jangankan menghentikan penyelidikan. Kalau undang-undang baru, menghentikan penyelidikan aja mereka boleh. Itu satu, itu poinnya ya. Kedua, karena kita fokusnya di penyelidikan, saya mengatakan begini. Bahwa penyelidikan itu kan nature-nya itu intelijen sebenarnya. Iya, itu rahasia. Bahkan kami juga banyak sebenarnya sebelumnya itu menghentikan beberapa penyelidikan. Tapi kan publiknya tahu. Tapi prosesnya ada. Makanya sekarang yang diperdebatkan kan antara keterbukaan ke publik dengan prosesnya. Saya gak mau masuk ke situ ya, bagaimana prosesnya mereka lakukan itu dan seterusnya. Tetapi selama ini yang kita lakukan itu biasanya memang datang dari penyelidik. Tapi kalau saya biasanya mungkin mas pernah lihat di sposisi saya, saya paling cerewet biasanya. Kalau di setelah penyelidikan itu biasanya selalu bilang gitu, panggil tahan. Itu kalimat saya paling ekstrim gitu. Di penyelidikan pun kalau dihentikan itu biasanya apa benar nih cari lagi dong. Tapi kan mereka sebenarnya yang lebih tahu. Penyelidik yang paling tahu. Udah Pak ini mau diapain udah segini aja udah gak bisa lagi. Tapi biasanya di poin lain, di poin akhir itu selalu bilang. Apabila suatu saat bla 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 ini dibuka lagi gitu. Itu biasa seperti itu. Bisa, bisa. Karena memang kan ketika kemudian mereka mulai penyelidikan. Ini kan sebenarnya mereka sudah ada keyakinan itu. Bayangin aja dari sekian ribu surat yang masuk pengaduan itu kan mereka punya sense. Penyelidik yang udah belasan tahun di sana juga paham betul. Ini sebenarnya. Tapi ketika dicari-cari sehingga ketemu-ketemu ya salah juga kalau kita tidak menghentikan. Persoalannya kembali adalah kenapa itu dihentikan kemudian itu jadi miliknya publik. Itu belum boleh sebenarnya. Sehingga berdebat nanti bayi women-bayi women yang mana. Itu saling tuduh nih bisa jadi bayi women-nya juga kan gitu. Jadi oleh sebab itu memang udahlah itu sudah terjadi. Berikutnya kalau menghentikan gak usah disampaikan ke publik mas. Maksudnya gitu aja sebenarnya udah biarin aja milik kita aja. Atau kita bertanggung jawab sama Tuhan juga dong. Iya kan disumpah kan. Kita disumpah kan. Apa yang kita lakukan di KPK itu kan disumpah. Dan kita apa namanya. Kalaupun ada transparansi ke publik kan ada batasan. Kalau di penyelidikan kan transparannya itu udah sangat terbuka gitu. Nah sekali lagi daripada-daripada maksud saya begini. Daripada kita berdebat disitu. Saya lebih cenderung adalah kembali lagi mungkin berikutnya eksposnya. Kami melakukan penyelidikan baru kalau berani pun terbuka. Tapi sebenarnya kan gak boleh juga. Tapi sebenarnya saya berharap penghentian ini kemungkinan akan diimbangi dengan penyelidikan-penyelidikan baru. Yang kemudian lebih intens. Kemudian OTT-nya lebih banyak. Itu aja harapan kita kan seperti itu. Saya mau mempelajari satu persatu yang dibatalkan atau dihapus oleh KPK. Dari tingkat penyelidikan tidak naik ke penyelidikan. Ini apa saja gitu. Ini bagaimana kalau DPR saya yang bertanya seperti itu. Pertama memang itu tugas mereka ya untuk check and balance. Tentu mereka harus check and balance. Sama dengan waktu mereka men-check and balance dengan kita. Bahkan ada pansus segala waktu itu kan. Persoalannya adalah kemarin lah. Apakah itu memang nanti sampai kalau. Kan tadi sudah kita bilang di depan. Penyelidikan itu miliknya KPK atau miliknya penyelidik sebenarnya. Ipun itu belum nyampe ke penyelidik gitu. Deputi pasti tahu lah pasti. Maksud saya gini. Ketika itu kemudian menjadi perdebatan di DPR. Akan menjadi panjang nanti perjalanannya. Karena ini di poin terakhir tadi kan disebutkan. Ini gak menutup kemungkinan ini bakal dibuka lagi. Yang ngirim itu kan begini ya. Bahwa penyelidikan itu dimulai banyak sumber. Yang paling utama sumbernya dari pengaduan masyarakat. Nah begitu tahu dihentikan. Mungkin yang ngirim ini malah jadi sebel nih. Wow data yang kemarin rupanya saya pikir udah dicari tuh. Ayo kita kirim lagi. Jadi bisa hidup lagi tuh barang kan. Nah kalau hidup barang itu hidup lagi. Kemudian itu ditanya-tanya. Ya jadi lain. Sedangkan penyelidikan belum proses. Oke kita biarkan mereka untuk melakukan cekan balance dari KPK. Tapi kemudian apakah itu nanti forumnya tertutup. Itu soal teknis lah. Bisa dijelaskan kepada DPR dan lain-lain. Boleh dibuka sampai detil gitu Pak. Tapi kalau saya sudah merekomendasikan. Karena mereka bukan apa namanya. Bukan naturenya intelijen lagi tuh sebenarnya. Iya kan. Jadi maksud saya. Ya bisa kemana-mana kan. Kan persoalannya saya bilang tadi. Kemungkinan ini bisa jadi tidak kelaju lagi. Terus ditanya BUMN, BUMN yang mana. Kasus yang mana. Blah-blah-blah detail. Jadi sebaiknya tidak sampai sedetail itu. Itu bisa saja. Kan mereka harus bertanggung jawab kedua kepada komisi tiga dalam hal ini. Dijelaskan. Sehingga kemudian publik persoalannya. Kemudian kan law trust society ini yang jadi persoalan. Ini kan soal kepercayaan yang rendah gitu. Sekarang kita ini. Iya kan. Dengan undang-undang baru ini kan jadi berakumulasi banyak gitu. Saya punya tanggung jawab juga. Hal yang harusnya normal menjadi kemudian dipertanyakan jadi sorotan publik. Iya gitu loh. Jadi saya juga gak tahu itu yang Mas Bikin sebenarnya. Kenapa mesti. Sebenarnya dia tahu nih. Sebenarnya gak boleh ngomong ke media. Tapi ya dia harus ngomong gitu kan. Terusnya dia ngomong yang lain banyak sebenarnya gitu. Tapi gak apa-apa itu sudah terjadi ya. Gitu kan. Aku bukan bos dia lagi gitu. Aku barusan menganggap. Ini bagian kayak kebuntut gue. Ingin jadi lagi gak bosnya. Aku kalau di KPK biasanya begini-gini. Sorry-sorry ya Mas Bikin ya. Jadi maksud aku. Sudahlah. Itu kita. Learning organization. Ini belajar ya. Karena hal yang sebenarnya normal. Biasa. Menjadi. Dipertanyakan. Padahal itu juga dilakukan di era pimpinan yang lama. Nah untuk mengembalikan trust yang dikatakan rendah saat ini terhadap KPK saat ini. Itu seperti apa? Advise dari seorang mantan pimpinan KPK. Ya jadi mungkin bisa jadi banyaknya OTT atau banyaknya. Saya gak tahu targetnya tahun ini ada 200 kasus gak mas? Sampai kaki-kaki. Masih ya. Jadi bisa sampai 200-300. Jadi maksud saya walaupun nanti kuantifikasinya tidak tercapai. Ya kan artinya target per tahun itu berapa kasus itu. Tetapi yang paling penting adalah bisa diatasi juga dengan upamnya kualitas dari kasusnya. Nah kualitas kasus kan masih banyak tuh yang sudah disebut-sebut sebelumnya tuh. Aku gak usah menyebut kasusnya lah ya. Pasti hafal nih. Yang udah jelas di dalam putusan si XXS itu sudah ada. Itu kalau dinaikin itu keren banget. Mungkin itu bisa membangkitkan kepercayaan. Di kasus yang mana nih Pak? Gak usah lah aku sebut. Nanti paling nanti beliau tanya kok jaman Pak Saud kok gak dinaikin. Karena gue yang paling ngotot untuk dinaikin. Tapi kan kolektif kolegialnya gak memungkinkan. Saya hampir tiap hari tuh panggil juga. Eh yang mana yang ini? Belum Pak. Yang ini mana? Jadi maksud saya bisa nanti kuantifikasi bisa menurun tapi kualitas kasus dinaikin gitu aja. Kalau menurut saya. Pesan saya. Itu di sisi penindakan. Pencegahan ya aku akan banyak lah bantu-bantulah di pencegahan. Dengan visi rumah bineka yang aku sekarang. Tadi barusan juga di MPR bicara bagaimana. Ini kan persoalan korupsi ini persoalan ketidakadilan gitu loh. Nah kalau kemudian kasus ini juga dihentikan penyelidikan. Kan orang mikir bilang gak adil. Nah oleh sebab itu bagaimana ngejelasin ke publik. Bahwa KPK gak ikut-ikutan untuk mencipta ketidakadilan. Itu yang penting kan hitung pesannya. Aku punya tanggung jawab moral juga untuk disitu. Tapi saya hanya bisa masuk di pintu pencegahannya sekarang gitu. Kemarin teman-teman dari SLC juga sudah mencoba. Ya oke lah mungkin bila perlu rutin juga datang-datang. Ini artinya Pak Saud masih akan terlibat lagi di dalam KPK? Ya pencegahan mungkin saya pikir semua kita ya. Semua kita punya kewajiban untuk itu gitu. Untuk menginspirasi orang ya. Ini sudah dibayar sebuah hidup. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Saud? Sebagai penyelidik juga. Saya hanya bisa menyampaikan begini. Bahwa percaya saja undang-undang itu anggap saja kecolakaan. Dan saya yakin pasti kami menang di Judicial Review. Sampai kita ketemu lagi Mas. Ketika ditanya 36 kasus ini kenapa sampai ke publik? Kan saya bertanya begitu. Jawabannya adalah ada kecurigaan-kecurigaan juga. Kecurigaan-kecurigaan ini jangan-jangan sengaja dibuka oleh pimpinan. Pimpinan yang sekarang nih maksudnya. Sebagai upaya saya sudah membayar lunas nih janji saya ketika saat fit and proper test. Kurang lebih kayak begitu. Fit and proper test saat itu. Nah persoalan trust lagi kan Mas? Nah persoalan trust. Nah kemudian zaman Pak Saud kira-kira gitu gak? Waktu dalam fit and proper ada janji-janji yang harusnya? Oh enggak itu. Baik yang di formal di permukaan maupun malah kalau saya waktu itu kan ditanya. Saya punya waktu itu kan big data ya. Big data di KPK saya mau bangun. Saya ingat teman dari PKS waktu itu tanya berapa lama. Saya bilang ada uang malam ini juga bisa big data itu gitu. Tapi itu sudah jalan. Saya enggak ada yang lain-lain gitu. Nah kemudian kalau ditanya apakah independensi penyelidik di dalam memutuskan berhenti atau tidak. Dan itu sangat independen. Iya kan? Kita hanya menanya. Walaupun kadang-kadang saya baca lagi gitu ya. Itu kan punya hipotese segala macam tuh. Ada hipotese, ada apa-apa, ada dasar-dasarnya semua. Kadang-kadang sensei ini kayaknya ya. Tapi mereka memang paham betul bahwa gak bisa Pak. Ini udah limit saya udah datang. Kan ini macam-macam itu sudah dilakukan di dalam penyelidikan. Sudah metode tertutup, sudah surveillance juga. Mancing orang ngomong, terbuka, tertutup. Itu sudah dilakukan sebenarnya. Kalau itu dilakukan dengan proses yang sama pada periode saya, saya yakin yang angka yang 26 ini memang no transactional at all gitu. Tapi kalau memang itu ada, eh yang ngono-ngono. Itu saya enggak, aku enggak tahu di dalam seperti apa. Selamat menikmati.